Halo, kembali lagi di Insight Insight Erlangga, podcast yang datangin orang-orang keren dan inspiratif dari ruang lingkup Universitas Erlangga. Jadi sebelumnya, tak kenal makata sayang, kenalin aku dia Ayukus Mordani, biasa dipanggil dia yang hari ini bakalan nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang udah ada disini. Jadi aku gak sendirian, aku ada yang nemenin. Ada aku, Salasabila Ken Kirana, atau biasa dipanggil. Ken yang hari ini juga menemani dia di podcast Insight Insight Erlangga. Oke, gimana kemarinnya Kak Ken? Alhamdulillah, baik. Kalau Kak Dia sendiri gimana kabarnya? Insya Allah, tapi belum makan ini keadaannya. Belum makan ini ya. Oke, sebelum masuk ke narasumbernya ya, mungkin kita bahas tema dulu. Gimana? Bahas tema dulu ya. Apa temanya Kak Dia? Jadi tema yang bakalan kita bawa hari ini tuh Fresh from the Oven. Jadi sebelumnya tuh gak ada yang dibawain di podcast-podcast di episode sebelumnya. Jadi tema yang dibawain hari ini itu seni musik dan seni tari modern. Yang kalau misalkan ada tema, pasti ada judul nih. Jadi judulnya ini apa? Judulnya itu lebih dari hobi alasan seni layak dihargai. Aduh, keren banget. Siapa itu yang bikin kata-kata gitu? Aduh, keren banget. Ya, kata-kata yang sudah kita. Iya. Itu boleh jelasin dikit gak? Oke, mungkin dari aku sendiri ya. Kalian, ini kan pasti masih ada beberapa yang meremehkan seni gitu ya. Iya, bener banget. Terus juga kayak kalian mungkin kurang tahu gitu, apa di bidang seni itu sendiri tuh mungkin ada impact yang bagus buat diri kita juga kan. Kayak gak mulu, oh seni gak ngasilin apa-apa gitu. Contoh deh, kayak seni musik. Orang yang suka musik gitu kan. Misalnya dia suka nyanyi atau suka main alat musik gitu. Terus dia someday jadi, misalnya yang suka nyanyi jadi penyanyi. Kan itu bakal ngasih impact besar ya ke dia. Atau juga dari seni tari modern. Dia suka dance gitu, dia bisa ngebangun tempat dance gitu kan. Iya, iya, bener. Besar dari sekitarnya gitu. Jadi buat kalian nih yang masih meremehkan seni ya, yang di luar sana, tolong please banget dihargai ya. Karena itu kan masing-masing orang punya bidangnya masing-masing ya, Kak. Kan kita gak pernah tahu di bidang kita itu bisa menghasilkan apa. Apalagi memang seni ini masih banyak diremehkan juga ya sama banyak orang. Jadi mungkin dengan kalian menonton podcast ini bisa jadi lebih tahu dan lebih menambah wawasan kalian. Lebih bisa menghargai tentang seni musik dan seni tari modern. Benar banget, jadi intinya itu kita tuh gak boleh ngeremehin sesuatu ya teman-teman karena dibalik sesuatu tuh pasti ada plus minusnya gitu loh. Banyak banget manfaatnya kayak gitu. Terus menyambung dari apa yang udah dibahas sama Kak Ken. Ini tuh aku tuh kemarin liat di FYP-ku, lewat gitu. Nah terus aku tuh fokus gitu. Yang di belakangnya malah ini, tau gak? Salam Nogosari. Salam Nogosari. Tapi jujur itu di aku gak lewat sama sekali sih di PP-ku. Itu lewat, di aku tuh salam Nogosari. Aku gak sebut yang awalnya itu takut kena ini, sensor. Ini kalau nanti mau di sensor sih gak apa-apa. Tapi aku mau sebutin boleh gak ya? Ini panitinya boleh gak aku sebutin? Oh gak boleh, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh sebut nama? Gak boleh. Gak apa-apa. Ini salam pambang. Banyak terima kasih ya. Kamu makan hangatnya. Oke langsung aja kenalan kita sama narasumber kita. Silahkan. Ini dari siapa dulu? Oke aku dulu ya. Halo semuanya. Halo. Senang bisa bergabung disini. Aku Kevin Ariski Abogaswara. Bisa dipanggil Kevin. Kevin bisanya orang-orang Surabaya ya. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya. Keren banget. Halo. Halo. Halo semuanya juga. Terima kasih. Thank you for the warm welcome tadi ya. Aku Alfian. Alfian Ramadiyah Putra. Nang panjang aku. Bisa dipanggil Ian. Fian. Dan aku udah di Fakultas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fisik. Sama dong kayak aku. Sama ya? Iya sama. Aku juga fisif loh guys. Fisif let's go. Fisif. Atau mau langsung aja. Atau mungkin mau ceritain backgroundnya dikit-dikit gitu. Ya bebas lah. Bebas. Mau siapa duluan? Mungkin kegiatan aku ya akhir-akhir ini. Kegiatan. Aku sekarang lagi ngejalanin pendidikan aku di Universitas Erlangga Tercinta. Di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Perlu di aku ilmu politik. Lagi di semester. Aku sekarang lagi semester 7. Lagi skripsian juga ya. Semester 2 ini ya. Ya tapi di situ lain aku juga lagi ngejalanin ya sampingan aku freelance juga. Aku biasa perform juga. Dancing. Aku juga kadang-kadang nyanyi juga. Kurang lebih sama ya. Cuma kita cuma beda fakultas aja. Dan kebetulan aku di semester 7 ini aku belum skripsi masih sempro. Tapi ya udahlah nyiapin lah. Terus setiap weekend tetap ya samping juga dancing everywhere. Aduh. Oke. Udah ada aja. Dari aku nih aku mau nanya. Untuk ngejalanin freelance kayak gitu itu jalannya di Surabaya atau di luar Surabaya? Kevin atau aku coba kalau dia ngedebena. Oke. Jadi kebetulan kalau dancing aku akhir-akhir ini itu gabung sama salah satu timnya. Ada nama nyanyi namanya Tiara Andini. Nah kebetulan aku gabung sama tim Kakak Tiara Andini ini. Jadi biasanya kami ikut ke acara-acara performnya Kakak Tiara. Jadi di jadwalnya dimana kita juga perform di sana. Tapi sesuai juga sama acaranya juga. Biasanya kalau mungkin acara festival musik itu biasanya kita ikut juga. Kalau misalnya mungkin acara yang private-private atau kayak acara apa ya. Ini yang intimate gitu. Acara apa ya. Istilahnya kita bilang kantor atau apa. Itu mungkin biasanya kita gak ikut. Jadi mungkin ini sebelumnya udah kenal? Udah kenal? Oh udah kenal lama. Udah kenal lama. Kita kenal dari... Itu kenalannya gimana kalau boleh tau? Awal-awal gitu. Kita udah kenal dari SD kebetulan. Itu bener-bener lama sih. Wah lama banget ya. Aku sama Kevin satu SD. Satu SD. Satu domisili. Satu domisili. SMB beda. SMB beda. SMB bareng. Kuliah bareng lagi. Kuliah bareng lagi. Sebenarnya aku sih yang menginfluence dia untuk masuk UNIR. Oh oke. Iya tadi kayaknya di belakang sempat ceritakan. Belum kepikiran masuk sini ya. Ternyata ada yang ngajak ya. Ternyata ada yang ngajakin. Ternyata berjodoh dengan UNIR. Iya. Berarti udah temenan tuh udah berapa tahun berarti ya? Dari SD ya? Kita dari kelas lima kalau nggak salah. Empat. 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 Terus ini masuk ke pertanyaan mungkin ya. Boleh. Pertanyaan aja kali ya. Mungkin ini menurut kalian masing-masing itu seni itu apa? Karena bidangnya kalian berdua tuh sama-sama dari seni kan? Backgroundnya dari seni gitu. Mungkin sudah dijelasin. Kalau menurut aku seni tuh kayak ekspresi. Jadi dari situ kita bisa mencaminkan yang namanya kayak ide kreatif. Juga kita bisa melampiaskan emosi kita dalam seni itu. Yang tujuannya itu bisa untuk menghibur dan juga menjadikan inspirasi bagi orang yang nonton. Yang menikmati seni itu sendiri. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama kayak Kevin ya. Menurut aku seni itu alat atau sarana kita menggambarkan, memproyeksikan, mengimajinasikan apa yang kita rasakan sendiri. Apa yang kita pribadi emosikan. Emosi itu gak melulu tentang buruk ya. Emosi itu ada berbagai macam bentuknya. Itu bisa kita proyeksikan lewat seni. Dan secara gak langsung tanpa kita sadari, biasanya ekspresi-ekspresi tersebut mengandung nilai estetika dan juga kreatifitas dari kita sendiri. Jadi intinya tuh seni kayak bisa gambarin kita tuh lagi seneng. Bisa ekspresiin kita lagi sedih, marah gitu. Itu semuanya bisa diekspresiin lewat seni gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi seni itu gak melulu tentang kayak, apa namanya? Bentar aku lupa nih mau ngomong apa ya. Lupa nih mau ngomong apa. Intinya arti seni adalah ekspresi feeling aja. Benar, kayak gitu. Jadi gak melulu tentang sesuatu keindahan, kerampian, keunikan, kreatifitas, tapi juga ada emosi di dalamnya. Bahkan yang abstrak aja bisa di seni kan. Iya, benar-benar. Jadi arti seni itu benar-benar luas banget. Terus, jangan kalian pikir kayak seni cuma ini doang, itu doang, estetika ini doang, banyak-banyak. Ya, banyak banget jenisnya. Terus, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya? Ya, kedua. Dari kaget. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri nih, sejak kapan sih kalian terjun di dunia seni ini? Oke, aku dulu. Mungkin, aku dari, aku sebenarnya dulu itu suka banget nyanyi. Maksudnya, pertama kali mengenal seni itu lewat nyanyi. Jadi aku waktu TK, aku ikut odon suara gitu di TK. Oh, udah ada? TK udah ada? Iya, aku TK udah ada. TK dia ada kolam renang loh, guys. Aku udah kolam renang nih. Flexing dikit ya, Kak. Ini TK-nya tolong, tolong-tolong. Agak masuk gitu, tapi TK aku kayak hide and jam gitu. Tiba-tiba masuk ke kampung-kampung warga, tiba-tiba ada satu tempat gede gitu. Kayak TK aku itu. Nah, TK aku tuh ada padan suaranya. Jadi waktu aku, aduh, nol besar apa? Nol kecil ya gitu. Nol besar deh kayaknya. Nol besar itu aku ikut lomba padan suara. Terus, SD, kalau di aku, SD kita bisa ikut ekstra kulikuler itu kelas 4. Kalau kalian, kalau kakak-kak kelas berapa SD ikut ekstra kulikuler? Atau dari kelas 1 udah ikut ekstra kulikuler? Kelas 6. Kelas 6? Iya. Itu dari kamu yang kelas 6 atau emang sekolahnya yang kayak mau wajibkan itu baru kelas 6? Iya, kelas 6. Kalau aku sih dari kelas 3 SD. Kalau di SD aku dan Kevin kebetulan sama SD-nya, jadi kelas 4 kita udah memilih X School. Nah, karena aku dari dulu suka nyanyi, tapi waktu SD aku gak memberanikan diri untuk menyanyi. Aku malah ikut lukis karena kakak aku suka gambar. Kayaknya gitu kan, dari lingkungan kan sebenarnya biasanya. Nah, kakak aku gambar-gambar, aku dulu suka gambar-gambar juga gitu. Gambar-gambar anime-anime, gak ala-ala gitu ya. Pohon, apa sih, gunung sama sawah gitu ya. Gunung, jalan, matahari di tengah gitu. Tapi aku ingat banget juga itu, waktu aku SD itu kelas 4 ikut lukis, ikut ekstra kulikuler lukis itu. Kita disuruh gambar apapun gitu lah gitu ya. Jadi disitu aku, mungkin disitu pertama kalinya aku memproyeksikan emosiku tadi lewat seni itu, lewat lukis. Terus kelas 5, aku disuruh sama gunung, aku ikut badan suara katanya. Kayak bilang, ya mungkin dia melihat potensi, jadi kayak aku disuruh ikut badan suara, terus ikut lomba badan suara sama Kevin. Oh itu baru pertama kali ketemu? Iya, kita kayak mulai deket tuh waktu malin suara sama Kevin. Iya, benar. Aslima SD tuh, aslima SD, selesai, udah lanjut aku SMP nyanyi lagi, aku kebetulan SMP tuh masuk SMPku lewat jalur prestasi nyanyi. Wow. Jalur prestasi nyanyi SMP, terus SMPnya ngedance, gak tau. Sampai sekarang ngedance. Aku juga suka dance lah. Oh iya. Suka banget itu dari saya. Itu hobiku banget. Oh, sumpah. Serius. Ya ketemu, sekarang akhirnya ketemu. Kita bikin konten bareng ya? Boleh, boleh. Bisa, bisa. Tiramis. Baik, aku itu sih segitu. Jadi dari lukis, terus nyanyi-nyanyi, lukis, nyanyi, dance gitu. Kalau dari Kevin sendiri gimana? Oke, kalau aku personally sama sebenarnya, dari kecil juga. Aku tuh lahir dari keluarga yang emang basicnya tuh seni. Mama aku suka nyanyi, kakak aku juga suka nyanyi. Tapi gak tau yang terakhiran-terakhir ini kok beda gitu ya. Meskipun ya awalnya aku terjun di nyanyi juga dulu awal-awal SD ya. Tapi dulu tuh aku biasa anak 1 SD kan udah mulai agak rame tuh K-pop. Nah dari situ tuh aku belajar koreografi mereka. Jadi akhirnya kayaknya dari situ aku suka ngedance. Dan kayaknya, kayaknya dance ini aku deh. Aku bisa express my feeling di dance gitu. Iya. Ada cerita juga, aku akhirnya sering perform di acara 17 Agustus. Iya. Itu sering banget perform di situ kayak bersyukur sih. Akhirnya kayak ada wadah buat perform gitu loh. Di umur segitu kayak seneng banget sih udah bisa perform. Itu bener-bener yang dan-dan gitu. Itu seneng banget. Terus lanjut ke SMP, SMA. Aku ikut at school dance. Sampai akhirnya ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi aku pengen tau deh kayak kalian itu kakak-kakak ini dapet peluang bisa jadi... Kalau itu karena kebetulan hoki aja. Iya hoki sebenernya sih. Iya hoki aja ya. Engga hoki juga sih. Tapi karena kita kebetulan kalau... Kan kami sekarang ikut kakak Tiara ya. Kakak Tiara tuh kebetulan ke atas aku dan sahabat aku dari SMP. Nah jadi dulu waktu SMP, waktu SMA, kakak Tiara suka nemenin aku lomba biasanya gitu. Jadi tau kalau misalnya aku suka banget ngedance dan kita bisa ngedance tuh. Udah akhirnya selesai dia jadi superstar sekarang. Iya bener-bener. Terus dia suka banget juga ngedance. Dia tuh pereket juga gitu lomba-lomba gitu dance. Tapi cuma sekali kayaknya ya. Coba-coba gitu dia. Nah akhirnya keluarlah lagu-lagu. Dia ngeluarin lagu-lagu yang ada kayaknya ini upbeat gitu ya. Abit jadi enak dibuat dance. Ajaklah kita gitu. Aku juga pernah awal lagu debutnya dia tuh gemintang hatiku. Itu kan upbeat kan lagunya. Aku gabut-gabut ke SMA di kelas bikin choreonya gitu. Akhirnya. Terus juga ya kalau misalnya nanti someday nih. Misalnya kalau udah oke. Kalau misalnya aku pertama ada dancernya gitu. Udah awalnya cuman ya obrolan aja gitu. Makin lama-makin lama dia ngeluarin banyak lagu yang banyak dance-nya. Akhirnya udah lah. Waktu itu dari ini sih. Dari mamanya kakak Tiara itu. Orinal ya. Iya bener. Kakak Tiara tuh mamanya. Aku juga deket sama keluarganya gitu kan. Waktu itu ini. Perform di acara. Ada festival di Surabaya yang lumayan gede gitu. Kalau misalnya kakak-kakak tau. Ya kurang tau juga. Nah. Kita lagi makan bareng gitu. Jadi aku nemenin aja. Awalnya nemenin aja. Tapi aku sama Kevin. Sama ada satu lagi namanya ke Ewa. Ke bertiga. Terus. Mama bilang gini. Nanti kan perform. Ada lagu Gemintang. Kenapa gak kalian ikut naik ke panggung. Dia bilang gitu. Awalnya kita. Mikirnya. Oh ya bercanda. Ya bercanda lah. Bener-bener gak nyiapin apa-apa. Soalnya itu. Siang. Ngobrol santai. Siang makan. Nanti malem perform gitu. Mau bawa apa ini. Mau bawa itu. Ya bener-bener. Akhirnya. Kita cuma ketawa aja. Gak. Mama. Gitu lah. Terus abis itu. Kakak gini. Eh. Iya juga gitu. Kenapa gak apa-apa. Seneng-seneng aja. Seru-seruan. Nah itulah. Kita langsung. Jam 2. Kita balik ke rumah. Kita cari baju. Jam 3. Kita ke hotel. Jam 5. Selesai latihan. Jadi jam 3. Sampai jam 5. Itu kita latihan. Cuma 2 jam. Untuk satu lagu itu. Semuanya dadak itu ya. Semuanya dadak itu. Awal dari makan gitu ya. Awal dari makan ya. Makan rawon. Kita makan rawon. Terus. Hah. Tiba-tiba akhirnya disitu. Seru. Feedbacknya baik. Maksudnya seru. Orang-orang kayak. Seru ya ada dancernya. Akhirnya dibawa. Beberapa kali dibawa. Di acara gede gitu. Terus. Udah akhirnya. Sekarang kita. Kalau misalnya acara festival musik. Atau. Acara yang. Sekiranya memungkinkan. Untuk ada dancernya. Kita go. Selalu bisa. Emang keren sih. Karena aku kemarin tuh. Sempet nonton festivalnya. Oh iya. Oh my god. Sempet nonton festivalnya tuh kayak. Oh baru ini. Rasain ada kayak. Yang nyanyi. Terus habis itu. Ada backdacernya. Itu kayak. Bener-bener keren. Keren banget. Seru gitu sih. Seru. Eh di korea-korea kan. Bener. Dia juga. Mungkin melihatnya. K-pop ya. Kiblatnya ke mana ya memang. K-pop gitu. Oke. Mungkin. Selanjutnya itu. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kak Diah ya. Bisa tanyain. Jadi. Sejak. Kapan menjadikan seni itu. Sebagai sebuah hobi. Kan mungkin awalnya itu. Iseng-iseng. Atau emang udah kayak. Oh aku udah nemu nih. Hobi ku disini. Terus nanti aku. Selanjutnya tuh mau bawa. Hobi ku ini sebagai. Kayak. Yang bakal terus-terusan. Aku tekunin gitu. Itu sejak kemana. Itu sejak kemana. Baik lagi ya. Semenjak kecil. Bener-bener kecil. Dimana aku. Pertama kali kenal. K-pop itu kayak. Menurutku kayak. Big influence banget ke aku. Bener-bener big impact. Karena ya aku bisa. Tekunin dance itu. Sampai. SMP. Aku ikut S-school. SMA ikut S-school. Sampai akhirnya. Di SMA aku. Punya bener-bener tim. Bareng Vian. Dan kita sering banget. Juara. Alhamdulillah. Juara dance. Juara dance. Di SMA. Di daerah Jember gitu. Iya. Di daerah Jember gitu. Kayak lomba-lomba Regin aja gitu. Tapi kita pernah juga ikut yang kayak. Agak. Indonesia agak luas. Iya. Agak luas. Mais Indonesia itu internasional. Iya. Tapi. Skalanya masih nasional sih Indonesia. Iya bener. Cuman kita. Gak yang top 3. Tapi kita. Maksud top 6. Top 6. Iya. Finalist. Ya. Kalau. Aku. Dari ini sih. Aku sempet ganti-ganti gitu kan. Gara-gara. Ya misalnya anak kecil kan ikut ikutan ya. Tapi kalian pasti. Pasti dulu waktu kecil pernah kan ikut lomba mewarnai. Iya. Pernah banget. Apa ya. Memang kewajiban semua anak kecil. Itu basic skills. Mungkin untuk melatih motorik anak. Kita terpukai. Ngawarnai. Menggambar. Kayak gitu-gitu. Masih nanya ya. Ini warnanya apa. Ini warnanya apa. Atau pernah gak dibantu orang tua gitu. Kayak sebenernya agak curang ya. Cuman. Sebenernya agak curang ya. Jadi yaudahlah. Kayak awalnya dari. Dari. Ngawarnai. Akhirnya gambar. Terus. Nyanyi. Terus. Sekarang suka nyanyi sama dance. Oke. Suka nyanyi. Suka nyanyi. Suka nyanyi kebetulan. Suka nyanyi kebetulan. Suka nyanyi banget ya. Boleh tolong dibawain nyanyi-nyanyi dikit gitu. Waduh. Durasi kayaknya durasi ya. Oke. Tapi panitia gak apa-apa ya. Gapapa ya. Ini tolong panitia gak apa-apa ya. Gapapa dikit aja. Dikit aja nih. Dikit aja nih. Eh gak apa-apa. Gapapa. Gapapa. Udah. Lanjut yang dua. Lanjut yang dua. Oke. Kita ke next question aja ya. Karena kita sudah dikejar durasi guys. Next question itu statement dari kakak sendiri nih. Tentang seni lebih dari sekedar hobi itu apa sih? Oke. Oke. Kalau aku mungkin ini ya. Hmm. Banyak mungkin orang yang melihat seni itu sepele. Termasuk ya mungkin sedikit cerita ya. Termasuk keluarga aku. Maksudnya bukan keluarga. Orang tua aku adalah. Mereka tuh backgroundnya itu sangat akademik banget. Akademik banget. Jadi ketika tau anaknya ini suka seni. Tau intensenya tuh keren akademik banget. Dia gak kaget gitu. Dan sempet aku beberapa kali disepelein kayak. Ada satu kata yang bikin aku semangat tapi. Dia bilang. Aku pernah waktu itu habis lomba terus aku gak juara gitu. Abisnya aku lagi capek gitu. Baru pulang malam. Terus tiba-tiba. Orang tua aku bilang. Untuk. Aku belajar gitu. Belajar daripada kamu ikutin hal kayak gini. Dan intinya dia bilang. Seberapa banyak sih orang di luar sana yang sukses lewat cara kayak gini. Tapi di sisi lain aku. Aku sedih tapi aku juga kasih semangat. Aku tunjukin. Aku tunjukin ya. Sampai beneran aku bisa. Aku bisa nunjukin kalau misalnya aku emang bisa lewat dengan cara ini gitu. Karena itu. Aku merasa. Apa ya. Menurutku seni itu lebih dari. Lebih dari sekedar. Cuman gitu aja kok. Cuman gitu aja. Alah cuman nari aja. Semua bisa kok latihan nari. Latihan nyanyi bisa. Cuman. Ya itu tadi mungkin yang mahal adalah. Originalitas apa yang kita. Apa ya. Value diri yang kita punya. Itu sih menurutku. Setuju. Apa skill mungkin skill yang kita punya. Ilmu yang kita punya. Kemauan dari kita. Terus abis itu. Apalagi ya. Intinya emosi. Emosi yang kita punya. Itu lebih dari segalanya gitu loh menurutku. Emosi. Apa ya. Ketulusan. Ketulusan kita dalam melakukan seni itu. Itu menurutku mahal. Ya karena. Ya mungkin ya tadi kakak bilang. Oke semua orang bisa belajar buat nari. Buat nyanyi. Tapi. Kita bisa lihat lagi loh. Balik lagi kayak. Kalau emang pada dasarnya orang itu gak punya skill. Itu tetap beda. Bener. Bener. Ini lebih luasan mana. Lebih. Kaku mana. Itu kelihatan itu. Kayak apa ya. Lebih ke ini loh. Apa. Genuine. Kerti gak sih. Ketulusan hati. Ketulusan hati. Kita melakukan sesuatu itu kelihatan. Kelihatan banget itu. Mana yang dipaksa. Mana yang tulus. Ya. Dan tiap individu itu pasti. Hasilnya itu beda-beda nanti. Bener. Buat gambar yang sendirinya itu beda-beda ya. Karena emosinya beda-beda. Jadi kayak. Mau menggambarkannya seperti apa ya. Tergantung orangnya. Ya. Bener banget. Oke. Lanjut ya. Terus. Menyambung itu. Mengapa. Percaya bahwa seni itu layak dihargai dari. Lebih dari sekedar hobi. Jamin. Oke. Kalau menurut aku. Sebenarnya semua hal itu wajib ya dihargai. Ya. Bener-bener. Tiap orang ya. Mau terjun ke sini. Itu pasti dia bakal melalui rilika-liku. Yang sulit. Ya. Beda-beda intinya prosesnya. Jadi menurutku. Ya. Kita harus menghargai namanya proses. Dan juga itu balik lagi tadi. Kalau kita melakukan dengan tulus. Itu pasti hasilnya bakal beneran beda gitu loh. Ya bener banget. Bener banget. Kita semua punya skills. Tapi kalau kita nggak tulus. Kita nggak ikhlas penjalanannya. Tetap aja hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Bener. Oke. Segitu aja. Oke. Lanjut ya. Next question. Next question. Terus. Gimana sih seni ini dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan profesional seseorang. Bagi kakak-kakak sendiri. Kalau dari aku. Kalau dari aku. Seni itu. Banyak ya. Impactnya. Ke diri kita sama ke lingkungan itu banyak banget. Kalau misalnya ke. Intinya. Kalau misalnya kita merasa. Seni itu. Apa ya. Suatu hal yang kita lakukan itu udah. Ini kayaknya. Kita banget ya. Misalnya gitu. Ya. Mau nggak mau. Kita harus konsisten. Gitu. Konsisten entah belajarnya. Entah untuk mendalami apapun ilmu yang ada di. Barisan seni itu. Misalnya untuk belajar di dance itu. Ada skill apa aja. Ada teknik apa aja. Dalam bernanya ada teknik apa aja. Kita perlu. Konsisten. Dan bener-bener. Mau. Untuk kalau misalnya. Untuk mencapai titik yang kita mau ya. Kita harus. Apalagi kalau misalnya di. Ranah yang lebih serius lagi. Di ranah profesional. Dan emang profesi. Itu kita sangat memerlukan itu. Karena. Apalagi kalau di profesi itu. Ada banyak. Tuntutan ya. Pasti ada. Kalau udah ngomongin kerja itu. Pasti ada. Hal yang harus kita penuhi. Itu yang kita harus. Jadi apa ya. Kita punya tanggung jawab gitu loh. Itu menurutku. Yang harus kita. Lakukan. Dan kalau misalnya. Untuk apa ya. Nge balance. Seni. Sama. Profesionalitas gitu. Jadi kalau. Ada keinginan. Itu harus diimbangin. Sama ketekunan ya. Benar. Benar ya. Benar banget. Jadi kalau misalkan mungkin sekedar. Oh aku pengen jadi dancer. Tapi pas. Melewatin prosesnya. Oh ternyata kalau dancer gini ya. Berat banget ya. Kayak. Gak mau ah. Jadi ya. Udah. Sampai sekitar aja. Padahal. Dari awal tuh udah kayak. Sebenarnya dia punya bakat nih. Cuman. Ketekunannya dia aja yang kurang gitu. Iya. Itu. Ini saya dilanjut lagi. Boleh. Seni itu. Seni itu. Yang dilakukan tuh mungkin. Berpengaruh di lingkungan. Sekitar ya. Pengaruh ya. Pengaruh banget. Jujur iya. Kayak. Misalkan. Aku. Aku dance ya. Pian juga dance. Kebetulan kita tuh banyak teman-teman yang sama gitu. Dan. Sometimes. Kalau kita perform. Mereka tuh selalu ikut support gitu. Akhirnya. Secara gak langsung. Mereka tuh punya standar dance. Yang bisa. Dibilang. Hampir sama kayak kita. Mereka bisa tahu. Genre-genre dance. Kayak yang. Juga bentuk-bentuk gerakan. Mereka tuh bisa tahu. Itu benar-benar pengaruh gitu lah. Pengaruh. Sangat berpengaruh. Kayak. Emang lingkungan tuh mempengaruhi ya teman-teman. Kita gak bisa dance. Tapi kita bisa punya knowledge dance. Kalau teman-teman sama anak-anak dance. Kayak gitu. Benar. Kalau misalnya dari aku. Ya itu setuju sih. Karena aku juga punya teman yang. Mungkin biasa. Apa ya. Sering denger. Orang nyanyi. Jadi kita mungkin. Apa ya. Tahu misalnya ada orang yang nyanyinya kurang itu. Oh. Kayaknya kurang deh. Jadi kayak mereka punya nilai. Seninya tuh. Istilahnya bisa up gitu lah. Bisa ke up juga gitu. Istilahnya juga misalnya. Misalnya ya. Kita ngomongin di luar seni. Dalam. Apa ya. Proses penataan wilayah kota. Misalnya gitu kan. Pasti diperlukan nilai estetika. Dan berbagai macam lah. Ya aku gak ngerti ya. Anak perencana wilayah kota ini. Disitu pasti ada nilai. Diluar dari seni aja sendiri ya. Artistik sendiri. Pasti dalam. Menyusun kota aja deh. Perlu nilai seni menurut aku. Perlu. Ada nilai seninya maksudnya. Estetikanya. Bener. Sedikit lah. Secara gak langsung semua itu kayak. Involve gitu. Setuju. Oke. Lanjut ya. Perbedaan seni sebagai hobi dan seni sebagai profesi itu. Apa sih. Ada gak bedanya gitu. Kalau dari aku. Ada banget. Kalau hobi itu mungkin kita. Karena untuk kita sendiri mungkin ya. Kalau hobi itu untuk refresh kita. Untuk. Istilahnya. Istilahnya. Membenarkan mental kita. Iya. Iya loh. Karena itu bisa mengeluarkan emosi positif. Iya. Jadi. Aku juga pernah baca intinya ada dance yang. Apa ya. Mereka ada orang ngebuka work dance untuk. Membenarkan mental. Jadi ada. Kayak gitu. Ada banget. Habis itu. Kalau. Mungkin hobi itu ya. Jadi lebih ke kita sendiri. Jadi kita salah mau ngapain gitu kan. Kita sendiri. Ya. Kalau udah ke profesionalitas ya. Yang aku sebut tadi. Udah ada tuntutan. Harus seperti. Mungkin ada. Apa ya. Kita. Istilahnya kalau kerja itu ada. Ada boundariesnya ini. Harus gini. 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 Nah itu yang bedanya. Jadi kita ada tuntutan dan tanggung jawab yang lebih. Ke pekerjaannya itu sendiri. Kayak ada sesuatu yang harus dipenuhin gitu ya. Bener banget. Mungkin kalau di hobi kita tuh kayak gak ada limit. Ini kayak. Udah. Aku mau apa aja. Ini aku seneng. Aku happy. Tapi kalau profesionalitas itu mungkin ya. Ada boundariesnya. Harus gini. Gini. Kalau bisa perform jangan salah. Kayak gitu. Ya. Kita harus perform selalu dituntut buat bagus. Harus bagus. Kayak gitu. Jadi mungkin. Ya. Selanjutnya tuh. Pengalaman berkesan kan. Karena udah lama nih. Kerja bareng-bareng. Ini pengalaman yang berkesan tuh ada. Oh. Kayaknya banyak ya. Kalau berkesan tuh. Hampir setiap momen yang kita jalani bareng-bareng. Perform bareng. Itu menurutku berkesan sih. Kayak. Tapi kalau dipilih satu apa ya. Yang paling kong gitu. Aku. Aku waktu itu kebetulan juga lah. Aku nerima satu project gitu. Project iklan. Oh iya. Dan brandnya tuh dari Perancis. Kalau gak salah. Ya. Jadi. Dan kebetulan pada saat itu aku. Maksudnya head brandnya ya. Head brandnya di Perancis. Cuman ada kayak Inverse Indonesia. Ya. Cabangnya. Nah ada cabang-cabangnya. Oke. Nah. Aku waktu itu kerjanya bareng Kevin. Aku bikinin koreo untuk iklannya itu. Dan. Gak tau tapi. Beda gitu ya. Maksudnya waktu aku kerjain sesuatu. Dapet apresiasi yang tulus tuh ngerasanya gitu. Beda. Nah. Apalagi mereka dari luar gitu ya. Aku ngerasa. Oh. Mereka apa ya. Aku bikin koreo. Yang. Yaudah aku bikin. Sebisa aku mungkin aja. Terus. Aku bikinnya bareng Kevin waktu itu. Dan mereka. Aku kagetnya mereka sangat apresiasi itu kayak. Eh. Aku intinya bilang mereka. Eh bagus banget. Bagus banget. Ini aku suka banget. Dan gak ada. Gak ada revisi sama sekali. Jadi. Aku. Biasa. Aku pernah sebelumnya ada lumayan banyak revisi gitu ya. Iya. Dan yang ini aku. Sangat di apresiasi. Banget gitu. Jadi seneng banget. Terus. Aduh. Kayak apa ya. Mereka cuman yang tepuk tangan sampe teriak-teriak gitu. Tapi tuh. Apa ya. Kerasa. Beda. Iya bener. Kalo di. Tulus gitu. Tulus banget. Kerasa banget. Iya. Kerasa banget. Jadi kayak. Seneng kayak. Oh nanti. Aku bisa nih selanjutnya tuh. Lebih bakal usaha yang lebih bagus daripada yang ini tuh. Setuju aku. Jadi mau maju kita untuk. Jadi pujian itu bener-bener. Mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga. Bener. Terakhir nih. Terakhir. Terakhir. Tantangan terbesar selama kakak-kakak terjun di dunia seni nih. Apa? Karena dari aku singkatnya ya. Yang aku ceritain tadi. Ya bener. Keluarga ku sangat akademik. Anaknya sangat suka seni. Jadi sedikit. Gontok-gontokan gitu ya. Agak jadi balik gitu ya. Jadi aku disini juga berusaha untuk nge-balance ya kuliahku dengan seni aku sendiri itu. Ya itu aja sih mungkin. Sama ya kita harus apa ya gak boleh stagnan di situ-situ aja. Di seni tuh kita harus apa ya. Harus belajar banyak karena explore. Kita harus explore karena banyak banget hal yang bisa kita pelajari di seni. Menurut sih sama. Setuju sama Vian kayak. Pasti tantangannya kan kita juga kerja. Tapi juga kuliah. Jadi kayak harus balance. Dua-duanya harus sama-sama tuntas. Udah sih itu aja. Bener. Itu aja. Tantangan terbesarnya kayak gimana cara bagi waktunya. Bener. Manajemen waktu memang susah. Setuju sih. Siapa sih yang gak pengen layan-layan gitu. Bener. Iya kan. Kayak kita capek perjalanan jauh. Besoknya harus kuliah aja kayak. Aduh jam 7 gitu. Aduh. Perinding lah kelirnya. Kagak perinding. Kalo kuliah pagi itu memang. Kalo ada cerita sih. Tapi kalo gak dulu sih kayaknya jadi cerita sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dikit aja. Dikit aja lah. Jadi senyumin. Senyumin dikit aja. Gak apa-apa. Pokoknya. Karena tadi bahas bagi waktu ya. Jadi bener. Nah waktu itu. Shooting. Kita shooting music video. Harinya bertabrakan dengan ujian akhir semester. Jadi. Hari sebelumnya aku kayak GR gitu. Oh perform sama GR. Terus. Paginya jam 3 pagi. Aku balik ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya. Terus. Jam 9 aku ujian. Sampai jam 11. Jam 12. Eh jam setengah satu. Aku flight lagi ke Jakarta buat situ. Itu aku bener-bener. Kayak gak tidur. Gak tidur. Bener-bener. Apalagi harus belajar nyiapin. Dan. Alhamdulillah juga waktu. Uwas tuh agak deg-degan. Karena tiba-tiba nilainya keluar. Langsung. Waktu susah ngerjain. Gitu. Ya langsung. Tapi aman sih nilainya. Aman. Gila. Itu aman kah? Pake laptop gitu di kelas. Sit-in. Sit-in di kelas gitu. Langsung. Langsung. Lega langsung lah. Langsung diunter sama bapakku. Ngebut ke stasiun. Eh ke stasiun. Ke bandara. Langsung lanjut. Iya langsung. Tapi jujur. Emang Vian ini ujiannya unik-unik. Jujur. Kayak aku sama kayak. Kok bisa ya. Kok bisa kayak gitu ya. Ya Allah. Gitu lah. Iya. Tapi bersyukur lah ya. Bisa di jalan. Untuk mencapai titik itu. Iya aduh. Kita mengorbankan banyak hal. Iya bener. Pengorbankan tuh harus. Harus. Sampai titik darah penghabisnya. Oke. Gimana? Mau diselesaikan atau? Mungkin. Lagi. 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 Lagi aja gak apa-apa. Lagi aja. Lagi aja. Lagi aja. Lagi aja. Gimana buat pagi waktu itu. Ada gak kayak yang. Pengalaman kayak paling. Gong gitu ya. Pernah sih. Sebenernya kayak. Bukan apa ya. Sebenernya gak terlalu gong. Cuma kadang kalau dilatih tuh lucu. Jadi kan. Aku juga tinggal banget. Sama Vian. Itu. Pernah waktu itu. Kecapean perjalanan. Sampai Surabaya itu pagi. Tapi langsung. Pagi subuh. Itu langsung ada kelas lagi. Jam setengah lapan. Atau jam sembilan. Intinya gitu. Nah. Karena kita tidur. Kita kekiduran. Nah. Tiba-tiba aku kebangun. Vian. Telat. Kamu gak kelas tah. Enggak. Sama aku juga telat. Yaudah tidur lagi. Akhirnya tidur lagi. Kita mulai tidur lagi. Itu semester kemarin sih kayaknya. Semester lalu-lalu. Sebenernya jangan ditiru ya. Jadi kalau kalian ada kemauan. Bener. Kalau ada kesempatan. Kan. Apa ya. Ya kita pakai lah. Itu jatah bolos ya. Bener. Ada lumayan. Ya kita pakai lah satu gitu ya. Tapi kalau misalnya. Kalian masih bisa. Untuk kegiatan. Pilih ya. Prioritasnya yang mana. Yang paling penting mana. Nah. Tapi karena itu. Presenter saya adalah. Kesehatan diri. Jadi. Bener. Akhirnya. Solusinya. Waktu itu. Akhirnya. Kita sempat kayak janjin gitu. Kalau KRS. Jangan ambil matkul hari Senin. Ya. Senen tuh kosongin aja. Ya. Karena biasanya. Ya. Karena biasanya. Minggu itu kan. Perform. Ya. Bener. Akhirnya ya. Problem solving sih. Baru semester ini terwujud. Iya. Sebelumnya. Kalau misalnya. Ada kegiatan senennya. Ya. Harus pulang malemnya gitu. Bener. Misalnya ada perform. Masanya di luar pulau gitu. Cari flight yang paling pagi. Jam tiga. Bener. Ya udah. Berarti. Sampai sini jam enam. Jam tujajahnya. Itu udah. Muzik udah. Belum lagi. Jangan cari. Mana ya yang paling pagi. Mana ya yang paling pagi. Cari flight pagi tuh bener-bener kayak. Aduh. Susah banget. Bener. Belum lagi. Belum istirahatnya. Belum lagi harus siap-siap packing baginya. Bersihin. Aduh itu. Ya dijalankan. Bersyukur ya. Ya. Ada suka dan dukanya lah. Setiap. Apa. Urusan tuh pasti ada. Sisi positif negatifnya. Suka dan dukanya pasti ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Suka terus. Duka terus tuh. Nggak balance. Nggak balance ya. Hidup itu harus balance. In and young. Iya bener. Oke. Jadi istilahnya poin dari podcast kali ini ya teman-teman. Dengan tema lebih dari hobi ini. Dapat mengeksplorasi bagaimana seni sebagai ekspresi kreatif dan layak dihargai. Nah melalui diskusi yang tadi kita udah obrolin ya. Host dapat atau kita aku dan Kak Dia sendiri dapat menyeroti pentingnya seni dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya terhadap masyarakat juga dan bagaimana seni dapat menjadi sumber pendapatan. Di podcast ini juga dapat memberikan platform bagi seniman untuk berbagi pengalaman dan tantangan serta mengedukasi pendengar tentang nilai seni dalam konteks budaya dan ekonomi. Ini bisa dilanjut tadi ya. Ini panitinya ya habis bilang. Oke. Berhasil. Berhasil. Oke. Mungkin dari. Semuanya ditutup ya. Mungkin dari aku. Ini sih. Closing statement dari Kak Vian. Iya. Sama Kak Kevini sendiri. Closing statement. Biar bisa jadi quotes of the day. Kalo aku adalah hargai apapun itu. Karena kita gak tau usaha orang itu sebesar apa. Jadi hargai apapun hal yang orang lain lakukan. Dari Kak V? Kalo aku intinya jangan don't miss the moment aja lah. Intinya bersyukur sama apa yang kita hadapi besok. Dan tetap rendah untuk meroket ya. Itu penting. Untuk rendah hati. Jangan lu perendah hati. Karena kalo kata Yofi Widianto. Semesta akan merendahkan orang-orang yang merendahkan hatinya. Semesta akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Demiur ya. Demiur ya. Di podcast kali ini. Ini. Ini sih. Aku itu tuh ada request-an. Dari yang belakang. Itu. Satu. Satu. Ini aja. Buat nyanyi. Satu bite. Waduh. Apa ya. Spesial di podcast. Kan karena ini temanya beda dari yang lain ya. Bener. Apa ya. Ini gak ada durasi. Maksudnya gak terpacu keburu-buru durasi gak. Lagu apa ya tadi. Ya sedikit aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Pirami Suk ya gitanya. Lagu kupu-kupu boleh? Jangan. Susah ya. Apa ya. Ini. Yang kemarin nyanyiin di ini. Orkestra itu. Oh boleh. Aduh. Aku sempat lihat itu. Oh nonton juga. Iya. Bersi ya. Aduh apa ya. Aduh. 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 Aku bingung lagi. Hmm. Apa ya. Mungkin lagu-lagunya ini. Katiara. Aduh. Susah juga ya itu agaknya ya. Hmm. Satu kalimat. Oke. Malaika juga tahu. Aku kan jadi juaranya. Weee. Best. Agak serak banget ya. Maaf ya. Gak apa juara. Indah-indah juara. Best banget. Oke. Terima kasih agak-agak di brief. Jadi gak ada persiapan. Iya. Tapi itu juga merdu banget loh. Serius. Oke. Biar surprise aja. Hehehe. Hehehe. Jadi mungkin. Hehehe. Hehehe. Jadi mungkin. Terima kasih. Aku sampein terima kasih. Buat Kak Avian. Buat Kak Kevinnya. Udah. Menyempatkan waktu. Buat dah hadir. Di podcast kali ini. Yang barengan ya. Udah dari kecil. Iya. Podcast juga bareng ya. Juga bareng. Kuliah bareng. SMA bareng. SMA bareng. SMA bareng. Semuanya bareng nih. Insya Allah mungkin. Rezekinya juga. Bareng. Amin. 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 Lebih luas lagi. Terus. Yang semoga. Diskusi kita. Sharing-sharing kita hari ini. Bisa jadi motivasi. Buat teman-teman yang nonton. Yang mungkin sama nih. Suka seni. Sama kayak Kak Alvian. Sama kayak Kak Kevin. Jadi bisa. Menambah wawasan kalian juga. Tentang dunia seni ya. Bener banget. Bener banget. Oke. Jadi. Mungkin segitu aja. Jangan lupa. Like. Like. Comment. And share. And subscribe. Dan follow seluruh sosial media. Bemunet. Biar kalian tuh tau. Kalau podcast ini tuh udah update. Dan ada episode. 4. Episode selanjutnya. Episode selanjutnya yang bakalan. Gakalah keren. Narasumbernya dari yang kali ini. Mungkin terakhir. Apa ya. Kita kasih. Apa ya. Jargon. Jargon. Apa gitu. Salam Nagasari. Itu aja ya. Itu aja ya. Satu. Tangan kanan ya. Satu. Dua. Tiga. Salam Nagasari. See you next episode. Bye bye.